Pemirsa Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melakukan tes seleksi dasar penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2020. Kemenang pun menghimbau kepada masyarakat agar tak mudah percaya terhadap rayuan atau iming-iming oknum calo yang dapat meluluskan tes CPNS karena hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Sebanyak 1.400an lebih orang yang mengikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dipusatkan di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung sejak 20 Februari hingga 3 Maret 2020. Dalam seleksi tahap awal tes CPNS ini, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada para peserta tes agar tidak mudah percaya terhadap rayuan atau iming-iming oknum calo yang dapat meluluskan tes CPNS karena hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Tes SKD CPNS ini dilakukan secara online atau komputer asis tes dan seluruhnya merupakan kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKD Pusat dan hasil tes dari tes ini akan langsung keluar beberapa saat seusai tes dilakukan. Sejumlah 14.433 khusus untuk peserta KANWIL 12.927 peserta yang input tes CPNS ini. Alhamdulillah hari ini sudah 4 sesi yang telah melaksanakan hari terakhir sesi kelima jadi setiap hari kita laksanakan 5 sesi, per sesinya 500 peserta. Jadi satu hari 2.500 peserta. Jumlah peserta tes SKD CPNS di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ini sebanyak 1.400an lebih untuk mengisi kebutuhan ASN sebanyak 279 formasi.